Viral di media sosial foto-foto Presiden Rusia, Vladimir Putin menemui sejumlah pimpinan negara di sebuah meja panjang. Sangat berbeda saat Putin bertemu dengan Jokowi. Ternyata meja menjadi salah satu bahasa diplomasi Putin saat melakukan pertemuan. Beberapa pimpinan negara yang bertemu dengan Putin di meja panjang diantaranya adalah Presiden Iran, Abraham Raisi pada 9 Januari 2022. Kemudian Perdana Menteri Hongkaria Viktor Arben pada 1 Februari 2022, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 7 Februari 2022, serta kanseler Jerman Olaf Scholz pada 15 Februari 2022. Sangat berbeda saat Putin bertemu dengan Jokowi yang hanya terhalang meja kota kecil. Meja menjadi salah satu bahasa Putin dalam melakukan diplomasi. Saat bertemu Macron, meja panjang digunakan lantaran Macron tak mau melakukan tes PCR COVID-19 yang menjadi syarat pada saat itu. Saat itu, Macron beralasan lantaran khawatir Rusia akan menggunakan DNA-nya. Alasan yang sama juga digunakan saat melakukan pertemuan dengan kanseler Jerman Olaf Scholz. Namun, saat bertemu dengan menterinya sendiri pun Putin tetap duduk berjauhan, walau tidak menggunakan meja panjang tersebut. Saat berdialog dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Putin duduk di ujung meja panjang itu. Tindakan Putin disinyalir karena Lavrov baru saja bertemu Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Liz Truss pada 10 Februari di Moskow. Yaitu 10 hari setelah terus dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu, menurut kolumnis Paul Dillison, disebutkan meja panjang digunakan oleh Putin untuk membuat tamu merasa tidak nyaman. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga jarak. Strategi ini tak hanya diterapkan oleh Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjamu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen beserta Presiden Dewan Eropa Charles Mitchell di Ankara pada April 2021. Ursula tidak mendapat kursi sehingga terpaksa duduk di sofa agak berjauhan dengan Erdogan dan Charles Mikkel. Taktik long table diplomasi ini kemungkinan juga berpengaruh pada hasil pertemuan Putin dengan Macron. Ketika berangkat dari Perancis, Macron dengan sangat pede menjanjikan pembicaraan intens dengan Putin untuk mencari solusi bersejarah dalam perang Rusia-Ukraina. Namun setelah 5 jam pembicaraan di meja panjang Putin, Macron pulang dengan tangan hampa. Meja panjang Putin digunakan untuk unjuk kekuatan dan menaklukkan Macron. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!